Intro Pemirsa dalam pembukaan Kongres keempat PDI Perjuangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai Kita simak kembali statement dari Megawati Soekarno Putri selengkapnya Ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi Adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat Berdiri atas kaki sendiri dan berperhatian dalam bidang budaya Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai Hukum demokrasilah yang mengatur itu Dan Bapak Presiden dan Bapak Presiden memang sudah sewajarnya Dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai Untuk itulah mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat Dan mengapa partai harus mengorhanisi rakyat Sehingga suara suaya yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan oleh partai Baik pemirsa kita lanjutkan kembali di susita malam ini Pak Ikrar kok saya kasian sama Presiden Jokowi Dodo Kayak dimarah-marahin ibu guru dalam kongres itu Jadi begini ya Ini juga aneh Katanya orang Indonesia itu sepan santun Katanya orang Indonesia itu memiliki sistem demokrasinya sendiri Katanya orang Barat itu sangat liberal Sekarang saya mau nanya sama Anda Pernahkah Anda mendengar atau membaca Itu partai liberal mengeritik Perdana Menterinya melalui media masa? Setahu saya tidak pernah ada Pernahkah Partai Republik atau Partai Demokrat Yang kemudian juga mengeritik Presidennya sendiri melalui media masa? Mereka bisa hantam-hantaman Tapi dalam ruang yang tertutup Saya beri contoh misalnya ya Saya selalu mengatakan ya Dan saya ambil contoh Australia Karena kebetulan saya tinggal di sana dan saya tahu sistem politiknya Anda lihat ya Itu yang namanya Partai Buru Australia itu Memiliki sistem di mana ada kongres dua tahunan Jadi Binal Australian Labour Conference ya Dan setiap dua tahun itu Dilahirkanlah akan disebut dengan Australian Labour Party Platform Dan platformnya itu galak-galak Galak-galak mas Selama pembahasan? Ya Bukan itunya platformnya itu bunyinya galak-galak Itu harus dijalankan? Jalankan oleh Perdana Menteri Tapi begitu Perdana Menteri itu terpilih menjadi Perdana Menteri Apakah semua platform partai itu dijalankan? Enggak Kenapa demikian? Karena kan kenyataan Seseorang menjadi Perdana Menteri sebagai pemimpin negara ya Itu berbeda dengan dia kalau misalnya menjadi pemimpin partai Kenapa demikian? Itu yang disebut dengan modifikasi-modifikasi itu terjadi Dan bisa saja ya Hantem-hanteman atau kritik-kritik semacam ini Itu bisa terjadi dalam ruang tertutup Kenapa ini dalam ruang terbuka? Nah itu yang kemudian saya bertanya juga ya Apakah ini menunjukkan kebesaran seorang ketua umum PD perjuangan? Atau sebaliknya? Saya juga ingin bertanya apakah beliau itu memiliki budaya politik Indonesia atau tidak? Hanya Bu Mega dan Tuhan yang bisa jawab Nah kenapa demikian ya? Sebab kalau dia memiliki budaya politik Itu tidak pantas seorang ketua umum partai itu kemudian mencaci maki Kemudian mengritik seorang presiden di muka umum ya Apalagi dalam kongres partai Pak Ika jangan lupa Pak Jokowi tidak dianggap sebagai presiden di situ Nah justru itu Justru itu Itu ya terus terang ya Apa yang dilakukan oleh Megawati Itu bukan cuma mengerdilkan Itu sosok Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia Tapi mengerdilkan dirinya sendiri Atau malah orang yang berusaha dikerdilkan malah makin besar di situ Benar Bukan mustahil ya Karena kenapa ya Anda bukan pro Jokowi ya? Oh kalau saya terus terang Anda bisa dengar pandangan saya di berita satu Kadang-kadang saya juga meritik habis Jokowi Karena kenapa demikian? Karena saya ini adalah seorang pengamat politik Peneliti politik yang Anda tahu ya We have to put our emotions at low key Jadi saya meletakkan ya Supaya jangan ketika saya bicara atau menganalisis itu Emosi saya itu mempengaruhi Oke itu kan Anda Pak Ikhra Ini bahasa lain Anda mencoba mengomentari Ketua Umi Megawati Sukona Putri tadi Tidak seperti yang Anda seharusnya gitu Ya Mas Budi Ya kritik terhadap Megawati Saya pikir sudah diwakili oleh Pak Ikhra Itu sudah cukup Tapi bagi saya Yang penting juga diingatkan kepada Pak Jokowi Bahwa Mestinya cukup lah Tiga bulan lebih ya untuk belajar Udah enam bulan ya Udah hampir enam bulan Cukuplah untuk belajar Dia harus mengambil banyak hal Untuk memperbaiki pemerintahannya Prioritasnya apa yang harus dibangun sekarang? Banyak sekali Mungkin dalam waktu Kalau saya komunikasi politik dengan partainya sendiri seperti apa? Saya pikir justru dia harus betul-betul melihat publik secara luas Ambil contoh dalam kasus KPK ya versus Polri Dia kan sikapnya tidak terlalu tegas Betul Bahkan menurut saya jauh lebih baik Pak SP Untuk bersikap dalam hal KPK versus Polri Menyelamatkan KPK Menyelamatkan KPK Saya tidak tahu apakah dengan pertimbangan-pertimbangan apa Tapi SP mengambil sikap untuk Waktu itu novel Dihentikan kasusnya Kemudian Bibi Chandra dikembalikan kepada posisinya Sekala macam Nah yang terjadi sekarang ini BW dan Abraham Samad masih Terpental dari KPK kan? Ya meskipun KPK Pelan-pelan mulai bangkit kembali Tapi ini presiden yang tidak terlalu bagus Untuk itu sebuah pemerintahan yang menjanjikan pemerintahan yang bersih kan Lalu dalam hal percalonan Kapolri Dia mestinya juga harus firm dengan sikapnya untuk tidak melantik BG waktu itu Dan sekarang jangan memberi konsesi lagi untuk mengangkatnya menjadi wakil-wakil kepada Polri Saya kira persoalan-persoalan ekonomi Sebenarnya kalau jadi wakil juga Sebenarnya calon Kapolri juga Dan itu adalah posisi strategis yang Juga menjadi wajah kepolisian Kalau diangkat disitu Saya pikir citranya juga tidak terlalu bagus Jadi dalam persoalan-persoalan ekonomi Pak Jokowi juga harus Lebih bekerja keras Dan ini jauh lebih penting daripada Memperhatikan apa sih sikap Megawati Apa sih sikap Surabala Apa sih sikap yang lain-lain Sejalan dengan statement Anda Mungkin upaya itulah yang dilakukan oleh Triomacan Untuk memutus komunikasi dalam tanda petik Komunikasi intervensi dari Tuku Umar kepada seorang Presiden Republik Indonesia Sehingga Bu Megawati merasa terasing Jadi Triomacan ini justru menyelamatkan Presiden Ya mungkin Kita tidak bisa melalui motivasi masing-masing orang Tapi mungkin dalam hal tertentu mungkin iya Tapi juga saya yakin juga mereka kan tidak punya Jangan-jangan kalau tidak ada Triomacan Kapolri-nya sudah BG Saya pikir mereka kan juga tidak bebas dari kepentingan juga Yang kita lihat satu persatu aja Kasus per kasus Bahwa ada kasus yang baik Sebaiknya di Apa namanya Jokowi mengambil sikap yang kuat gitu ya Ada juga yang Sikap-sikap politik ya betul memang berkomunikasi Tapi tidak perlulah Misalnya ada setiap mengambil keputusan Dia harus ke Tuku Umar Setiap mengambil keputusan dia harus ke Tuku Umar Jadi itu semua ya kita kembalikan saja kepada Sebenarnya Tantor Presiden dimana sih di istana atau di Tuku Umar Tantor Presiden Itu seperti ejekan supir taksi Sampai kita dianterin ke istana Enggak itu dianterin ke Tuku Umar Sampai kemudian harus mengungsi ke Bogor kan Karena apa namanya Kok kayaknya tema-tema begini dari zaman SBY JK dulu kan Ada yang The Real President JK gitu kan Tau-tau setelah SBY Budiono Kemudian Bu Ani dianggap juga sebagai The Real President Nah sekarang yang jadi Presiden siapa? Kalau buat saya Jokowi harus menegaskan diri bahwa I am the President of the Republic of Indonesia Kenapa demikian ya? Sebab kalau kemudian dia mengikuti Langgam politiknya Megawati Yang mengatakan bahwa Perlu komunikasi politik Sebelum mengambil keputusan Kemudian nanti misalnya penentuan saya Apa mendapatkan jabatan apa juga Harus selalu koordinasi Pertanyaan saya dia ini boneka atau Presiden kan Itu yang buat saya harus ditegaskan Dan saya termasuk orang yang mendukung Dignity dari seorang Presiden Jangan Anda lupa ya Itu di masa pemerintahan yang lalu itu Yang namanya Presiden itu adalah Paduka Yang Mulia Betul Presiden Republik Indonesia Dan dulu di masa revolusi kemerdekaannya Anda itu kalau di luar sidang parlemen Kita itu berdua ngomongin bung Tapi begitu sidang Anda memanggil saya Tuan Ikrar Saya juga memanggil Anda Tuan Doni Itulah yang tadi saya katakan The political culture of our founding fathers Sepertinya hal-hal seperti itu Yang tidak terwariskan di kalangan PDI Perjuangan Selain soal ideologis atau darah ya Itu yang saya katakan bahwa Kita harus mengingatkan kembali Kalau mereka tidak bisa memberikan Pendidikan politik pada rakyat Saya yang akan memberikan pendidikan politik Pada bos-bos partai itu Kenapa dengan saya harus mengingatkan Eh Bung atau Bu Anda itu harus melihat Jokowi itu adalah Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bukan kemudian dikatakan Apa namanya itu Petugas partai Atau kemudian Kandar partai Kita break dulu Bapak-Bapak Nanti terlalu keras di Bredel program kita Mereka bisa kami segera kembali Sesehat lagi